Intro 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 Oke pertanyaan berikutnya Intro 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 Hi guys Welcome to my channel Hari ini aku lagi mau bikin Get to know me tag video Buat temen-temen yang Mau kenal aku lebih jauh Seperti biasa Untuk pertanyaan-pertanyaannya Aku cari dari internet Kita langsung aja Pertanyaan pertama Are you name after anyone? Hmm Iya sih sebenernya Aku tuh sebenernya dinamain Marini Karena Ulang tahunku tuh bareng sama mamiku Jadi sebenernya dulu Papi mamiku tuh udah siapin nama Sebenernya namanya bukan Marini Sebenernya Cuman karena pas bertepatan Aku lahirnya di hari ulang tahun mamiku Jadinya aku dikasih nama mirip kayak nama dia Mami ku namanya Marina Nah aku dikasih namanya Marini Karena ulang tahunnya sama Oke Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua If you're another person Would you be a friend of yourself? Maybe 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 Karena Aku tuh sebenernya orangnya Karena Dasarnya aku orang yang Gak gampang deket sama Orang lain Hanya ada beberapa orang yang Mungkin aku jarang ketemu Jarang ngobrol Tapi kalo misalnya ketemu aku tuh cocok banget gitu Ngomongin beberapa hobi-hobi Yang mungkin hobinya sama Sama aku Aku sukanya hobinya Ngeliat-liat Interior gitu-gitu Jadi Mungkin kalo ketemu sama orang yang Sifatnya mirip-mirip sama aku Ya pasti aku Akan cocok Pertanyaan berikutnya What is your eye color? Mataku sebenernya warna hitam Dasarnya Cuman karena ini aku Mataku Aku pakein softline Jadi Warnanya jadi comel Scary movie or happy endings? Happy endings Happy endings kali ya Soalnya sebenernya dulu Dasarnya aku suka banget nonton film horror Jadi dari kecil tuh aku hobi banget nonton film horror Tapi Sampai satu kejadian Aku nonton Suatu film Kalo temen-temen tau dulu Paranormal Activity 3 Itu aku nonton Sampai aku Masuk rumah sendiri aja Gak berani Buka pintu Gak berani Sampai takut banget Nah sejak itu Aku udah Menghindari lah Nonton film-film kayak gitu Kayaknya udah mulai males Nonton film-film kayak gitu Oke next Lahirnya dimana? Where were you born? Di Jakarta Aku lahir di Jakarta Terus What are your hobbies? Hobi aku Makan Keliatan ya Makan Aku seneng banget cobain Makanan-makanan baru Terus Aku seneng traveling Nah kadang-kadang Aku tuh Apa ya Kalo misalnya ada cewek-cewek Senengnya shopping Gitu-gitu Aku suka sih shopping Bukan gak suka Gak ada cewek yang Gak suka shopping ya Aku sih suka shopping Cuman Kalo aku dikasih Satu amount of money Disuruh misalnya Contoh beli tas Atau Jalan-jalan Aku pasti akan lebih beli jalan-jalan Gitu Obiku dua itu sih Traveling sama makan Terus Do you have any siblings? Ya Aku punya dua Adik kandung Aku tiga bersaudara Aku anakku yang besar Adikku satu cowok Yang dibawa aku satu tahun Namanya Reno Terus Aku punya adik yang paling kecil Cewek Namanya Marisa Nah Itu menjawab pertanyaan yang tadi tuh Marina Marini Adikku yang paling kecil Marisa Gitu Terus Apalagi nih How many countries have you visited? Kalo dari kecil ya Kalo dari kecil Kalo dari kecil Australia US Jepang China Korea Singapore Malaysia Thailand Europe Banyak tuh Swiss Amsterdam Belanda Perancis Spanyol Italy Italy Mana lagi? Inggris Apa lagi? Ya itulah yang aku pernah pergi Kayaknya itu deh Yang aku pengen pergi Kalo yang aku pengen pergi itu Kanada Aku pengen banget pergi ke Kanada Kenapa? Karena Dulu papiku kuliahnya di Kanada Jadi dia banyak banget cerita soal Kanada Terus Dulu Jaman aku kecil juga Mamiku pernah beliin aku satu Satu kayak DVD VCD VCD Dulu jamnya VCD ya VCD cerita tentang Niagara Falls Nah dari situ tuh aku pengen banget ke Kanada Ditambah lagi Banyak banget temen-temen aku yang Nge-post Traveling kesana Pemandangannya bagus banget Jadi aku bener-bener pengen banget pergi kesana Gitu Who are some of your favorite youtubers? Hmm banyak Yang aku paling suka youtubers itu Judy Travis Aku terinspirasi banget sama dia Terus Niki Tutorial Manny MUA Siapa lagi? Patrick Star Kenapa makeup semua ya? Sebenernya aku sih seneng cara ngomong mereka sih Cara ngomong mereka tuh fun banget Oh Mr. Kate Soal interior aku juga suka Ehm Tapi dari semua aku paling suka Judy Travis sih Apa Travis family aku suka banget Karena anak-anaknya lucu-lucu Aku suka Terus abis itu Ehm Apa ya Isi dari vlognya tuh Selalu menarik gitu buat aku Buat aku sangat konsisten banget Dia juga bisa Selalu posting video setiap hari Terus juga Ehm Mereka punya kehidupan yang menarik sih menurut aku Gitu Karena menurut aku Pelajaran Bahasa Indonesia tuh Ehm Susah-susah gampang gitu Ada Ehm Aku suka banget orang yang bisa Ehm Ngomong Berbicara depan umum tuh Dengan tutur kata yang bagus Terus juga Nah lewat pelajaran Bahasa Indonesia tuh jadi Kelihatan gitu Ehm Cara orang mengatur Gaya bahasanya dia Terus Ehm Hal-hal yang dia bicarain Ehm Kosa kata Bahasa Indonesia yang dia punya Menurut aku itu Ehm Bagus sih menurut aku Kalau yang the worst Biologi Biologi kayaknya Bukannya gak suka ya Ya mungkin Ehm Menurut aku susah banget gitu Pelajaran Biologi menurut aku susah banget Ehm Aku inget banget dulu Jamannya SMP Dulu aku SMP Punya satu Guru Biologi Galak banget Udah galak banget Yang setiap kita ulangan tuh Nilainya tuh kayak Beli beras Kiloan tau gak Ehm Nilainya tuh bisa seperempat Bisa setengah Gitu Jadi Jarang banget Orang yang dapet nilai 4 gitu Jarang banget Dan gurunya galak banget Jadi kalo kasih nilai kita ulangan tuh bisa cuman Setengah Kasih nilai ulangan Sepertiga Satu aja gak nyampe Yang satu kelas tuh udah pada pusing banget Ketemu dia Ehm 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 Cuman Waktu SMA Ehm Aku masuk Ehm Kebetulan masuk penyurusannya IPA Jadi ketemu lagi biologi Nah bersyukurnya di SMA Ketemu gurunya lain Gurunya di SMA Oke baik banget Gitu Apalagi ya Ehm Favourite memory from childhood Banyak 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 banget Ehm Yang aku paling seneng dari zaman aku kecil adalah Ehm Ehm Aku dari dulu selalu punya sepupu Cousins yang selalu Ehm Kita sering banget ketemu Ehm Terus kita bisa saling nginep Nginep Jadi kadang-kadang Aku nginep di rumah sepupu aku Ntar sepupuku juga nginep di rumah aku Terus kadang-kadang kita suka liburan bareng Maksudnya papi mami kita pada liburan bareng Jadi kita ikut liburan bareng Nginep dimana Gitu Terus Ehm Pergi Ya zamannya liburan Zaman sekolah tuh ya Ehm Bokap ngajakin pergi Jalan-jalan Mas kecil Itu sih yang aku paling suka Ya ngumpul lah Ngumpul-ngumpul Karena keluarga aku tuh Keluarga besar banget Yang kita selalu punya Punya suatu culture Untuk ngumpul Ehm Jadinya tuh kita Bener-bener Deket banget Satu sama lain Gitu Nah cuman Memang sih Akhir-akhir ini Aku sama sepupu-sepupu jarang banget Kumpul Karena mungkin Ehm Mereka Setiap hari Udah capek banget Kerja dari pagi Ehm Sampai sore 9 to 5 Dari Sedan sampai Jumat Nah kalo hari Sabtu Minggu Biasanya mereka maunya istirahat Terus dan mereka juga udah punya Pada punya anak Beberapa yang punya anak Jadi mereka susah banget diajak ketemu Gitu Sedih sih Tapi Ehm Ya aku ngerti sih Maksudnya ya Ehm Setiap hidup tuh ada musimnya Ya aku mengerti mereka ini lagi musimnya Munusin anak Udah Kita ngomongin yang lain Ehm Kita ngomongin apa nih Pertanyaan berikutnya How tall are you? Tinggi aku tuh Ehm Antara 159 atau 160 Tergantung yang ukur Kalo yang ukur orangnya cincai Aku bisa 160 Tapi mungkin kalo yang strict banget Mungkin 199 kali Tapi antar itu Terus Ehm Apa ya My favorite movie Favorite movie aku Ehm Semua Film-film Disney princessy kayaknya Lagu-lagu yang aku suka juga Semuanya lagu-lagu dari Disney princessy Jadi kalo misalnya orang nanya Sukanya Ehm Genre musik apa? Genre musik apa? Gatau Sukanya Lagu-lagu Disney aku Iya kurang lebih itu kalo Lagu Favorit aku Oke Pertanyaan terakhir What sports do you play And Or have you played? Aku dasarnya gak suka olahraga sebenernya Jadi kalo ditanya Suka sport apa Ehm Kalo sport yang bentuknya kayak games gitu Aku kayaknya gak pernah main Jadi kayak Dari jaman dulu juga kayak sepak bola Basket gitu Volley Gak bisa main Ehm Tapi kalo olahraga Sampai harus olahraga Aku sih lebih prefer Berenang sih Buat aku Berenang enak sih Bingin-bingin Terus Paling Apa ya Lari Lari pun juga gak seneng sendiri Jadi karena Ehm Richard lagi suka lari Jadi kadang-kadang Aku suka dipaksain Ikut dia Lari Ya aku tau sih Sebenernya olahraga tuh Bisa bikin kita tuh Ehm Jadi lebih sehat Cuman memang susah banget sih Untuk paksain biru Untuk olahraga tuh Susah banget Bener-bener Gitu Oke Itu aja Ehm Semoga temen-temen suka Ehm Videonya Ehm Jangan lupa klik thumbs up Ehm Temen-temen juga boleh leave comment Ehm Mungkin kedepannya aku mau bikin QnA juga Nanti temen-temen bisa Ehm Message aku di Instagram Atau leave comment di bawah Ehm Mau tanya-tanya apa soal aku Gitu Gitu aja Bye See you on next video Bye 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 Terima kasih.